Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel Di kesempatan hari ini saya ada pekerjaan ini membuat almari Jadi langkah pertama adalah penyambungan papan untuk lempengan samping Dan dalam video ini saya akan memberikan tutorial Ini cara saya dalam meluruskan papan Yang samping ini kan tidak lurus Ini ada kulit yang mengelupas jadi bengkok Nanti kalau disampung dengan papan yang lain akan lubang Jadi ada renggang tidak bisa rapat Oleh sebab itu langkah pertama adalah harus kita luruskan dulu Dan disini saya akan meluruskan tanpa menggunakan mesin serut Itu saya hanya menggunakan mesin gergaji circular saw Yang merk modern 900 Watt Kemudian saya akan menggunakan mesin router dengan mata pisau seterai grid yang lurus Langkah awal yang kita lakukan yang saya harus dipersiapkan adalah Penggaris yang lurus sepanjang papan ini Kalau bisa mungkin lebih Dan kita perlu memasang dulu Mata router yang seperti ini Strike grid dan kita ukur Jarak antara ujung pisau sampai ke tatakan ini samping Dan disini nampak pada ini Layar 37 mm Atau 3 cm 7 mm Dan berikutnya adalah mesin gergaji Itu circular saw Ini merk modern ini 900 Watt Dan perlu Saya tambahkan ini Papan ini Kalau tebalnya bisa 1 cm atau 2 cm bisa Sekrup Di sini Di sini Ini Seandainya lebar kayu hanya segini gak apa-apa Gak sampai ini Ini kan biasanya saya buat untuk membuat purusan Jadi Saya gergaji di bagian pinggir ini Yang penting di sini adalah Untuk membuat alatnya Dari Ini Pinggir gergaji circular saw ini Kita buat 38 mm Ini Dari sini sampai ke pinggir ini 38 mm Selisih 1 mm Dengan Ujung Pisau router Ini Kalau ini kan 37 mm Kemudian ini Kita buat 38 mm Nanti setelah digergaji Kita haluskan Menggunakan Mesin router ini Saya tonton terus Video ini Semoga Bermanfaat Kemudian cara kerjanya Kita ambil dulu Kayu yang paling Dalam Maksud saya ini Kayu yang Kurang Dari sini kita ukur Kedalam 38 mm Atau 39 mm Atau 4 cm Masalah Jadi di sini Di sini dan di ujung sana Dua bagian yang kita anggap Agak dalam Kemudian langkah selanjutnya Kita pasang penggaris Penggaris yang lurus Kita harus melekatkan penggaris ini Ke Tapan yang mau kita luruskan Dengan cara Bisa di scrub Atau di clamp Di sini Gunakan Pres Di sini dan di sana Karena saya belum punya Pres ini Mau saya scrub Saja Terima kasih Setelah penggaris saya pasang Sudah kuat Langkah selanjutnya Adalah kita gergaji Menggunakan Circle Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ini adalah hasil setelah Saya gergaji Insya Allah lurus Lurus sesuai dengan penggaris Terima kasih 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 Terima kasih